Pahlawan Gurun Jilid 13 Saudara-saudara harus tahu, sejak junjungan kita hijrah ke selatan selama ratusan tahun ini, meski kita punya tekat besar untuk merebut kembali tanah yang diduduki musuh, hasrat ini takkan pernah menjadi kenyataan. Itulah karena pihak musuh kuat dan kita lemah. Kalau hanya mengandal tenaga song raja kita masih jauh dikatakan mampu, apalagi harus mengusir penjajah. Sekarang Tuhan telah memberikan petunjuk dan jalan kepada kita, dengan kekuatan tentara Mongol sekarang yang kuat tiada lawan di seluruh jagad, mereka rela dan sudi berserikat dengan song kita, apalagi syarat yang diajukan pun tidak terlalu berat. Coba saudara-saudara pikir, bukankah ini suatu kesempatan yang sulit didapat selama ini? Maka menurut perintah dari istana diserukan supaya pasukan pergerakan di daerah hopak jangan ambil sikap bermusuhan dengan Mongol, di mana pasukan Mongol tiba kalian harus membantu sekuat tenaga, seumpama harus bekerja berat dan rada menderita juga jangan dirisaukan. Tujuan kita adalah merobohkan kerajaan Kim dan merebut kembali tanah air kita yang dijaaj musuh, kalau ini bisa terlaksana berarti saudara-saudara sekaligus sudah membantu dan memberikan harapan besar kepada raja kita. Selain delapan belas cecu yang diundang Chu Hong dalam pertemuan ini hadir pula begunda lundangan Tun Ih Chiu. Kedelapan belas cecu itu pun belum tentu sepaham dan sepandangan dengan Chu Hong, yang terang lima di antaranya berpihak kepada Tun Ih Chiu, tiga belas cecu lainnya adalah yang rada tumpul otaknya dan kurang terpelajar. Maka setelah mendengar penjelasan atau pidato duta yang diutus istana, mereka menjadi bingung, walaupun dalam hati terasa ganjil karena harus membantu pihak Mongol dari sikap semula yang bermusuhan, namun terasa oleh mereka bahwa petunjuk ini pun rada masuk akal. Apalagi karena ini perintah raja maka mereka menjadi tak berani banyak bicara lagi. Melihat semua orang bersungut dan Bung Kamli Sulem menjadi gotoh, keadaan ini terlalu tidak menguntungkan, seketika bergolak darah dalam rongga dadanya, tanpa banyak pikir segera ia bangkit serta serunya lantang, Aku baru saja kembali dari Mongol, menurut apa yang ku tahu jengiskan punya ambisi yang besar untuk merobohkan kerajaan Kim, kalau kerajaan Kim sudah lenyap mereka pun hendak mencaplok song sekalian. Maka menurut pendapatku petunjuk dari istana itu tidak mungkin dilaksanakan. Tun Ihciu menggeram, jengeknya, perintah dari istana kau pun berani bangkang. Berapa banyak mengetahui bocah ingusan macam kau, mana bisa lebih tinggi dari para menteri. Tu Leong juga menyeringai dingin, ejeknya sinis, maksud hati jengiskan, bocah macam kau dari mana bisa tahu. Aku dengar dari mulut jengiskan sendiri sahut Li Sulem tegas. Tu Leong tertawa sinis, jengeknya, bagaimana mungkin jengiskan membicarakan persoalan ini dengan kau? Aku dengar waktu ia memberi wajangan kepada anak buahnya waktu berburu. Segera ia ceritakan pengalaman waktu berburu di pegunungan Ken dengan jela. Kata Tu Leong, menurut ceritamu waktu berburu kau telah menolong jiwa putri jengiskan. Sudah semestinya jengiskan sangat berterima kasih kepadamu, bagaimana mungkin dia mau melepas kau pulang? Betul, sahut Li Sulem dengan tegas dan angkat dada. Dia menganugerahkan pangkat busuk kemah emas kepadaku. Aku tidak rela menghamba dan mengabdi di bawah perintahnya, maka hari kedua dengan menempuh bahaya aku berhasil lari dari holin. Tu Leong tertawa dingin, jengeknya, karangan ceritamu memang cukup menarik, sayang kurang dapat dipercaya dan menyangsikan. Tunggu sebentar, kata Li Sulem, akan keperlihatkan sesuatu kepada para hadirin. Ketika Li Sulem masuk ruang belakang, Beng Bing Sialantas berdiri dan angkat bicara, Aku dan ayah pernah menjelajahi daerah Mongol selama lebih setengah tahun? Apa yang kami lihat dan dengar memang benar pihak Mongol sedang menyiapkan penyerbuan ke negeri Kim dan mencaplok song kita, lalu ia menceritakan keadaan pihak Mongol yang sedang melatih angkatan laut. Di beberapa danau besar serta mencari jago-jago pelarian Hong yang mau diperalat. Para hadirin cukup hormat dan percaya kepada Beng Sia mengingat ayahnya yang termashur, tentunya Sinona takkan berdusta. Mereka menjadi saling pandang setelah mendengar laporan keadaan musuh itu. Sementara Li Sulem telah keluar dengan membawa seperangkat busur dan panah, katanya, ini adalah busur baja pribadi jengiskan, lantaran aku pernah menyelamatkan jiwa anak perempuannya, maka dia memberi hadiah busur ini kepada aku. Silahkan lihat, busur dan panah ini rasanya tidak sembarangan dapat dibuat oleh tukang di daerah Tionggoan kita. Memang busur jengiskan itu adalah gemblengan dari baja keluaran pegunungan Altai, bobotnya jauh lebih berat daripada busur biasa. Tatkala itu Mongol sudah mengimpor ilmu teknik menggembeleng baja dari Persia, sudah mahir membuat baja yang lemas sehingga busur dapat ditarik hingga membulat. Teknik gembleng baja yang maju itu belum dapat dilakukan oleh pandai besi di daerah Tionggoan waktu itu. Kerein itu, para hadirin menjadi tambah percaya kepada kata-kata Lee Sulem. Namun Tuliong masih berusaha menyanggah, sekalipun busur itu buatan orang Mongol, tapi dari mana bisa diketahui adalah milik jengiskan. Seumpama benar milik pribadi jengiskan, dari mana pula dapat dibuktikan jengiskan menyatakan akan menyerbu kim dan mencaplok song. Sejak Mongol berbang kita, tidak sedikit negeri-negeri lain yang telah dirampasnya, kata Teng Hai San kalau menurut kekuatan militernya sekarang, untuk membasmi kim boleh dikata kekuatannya masih berlebihan, buat apa mesti berserikat dengan song, jelas karena bertujuan mengorbankan kekuatan song saja. Maka menurut pendapatku daripada tidak percaya, lebih baik kita percaya akan rencananya mencaplok song kita. Pihak pemerintah sudah menentukan arah politiknya, apakah kalian ingin melawan keputusan pemerintah? Ujar Tun Ichiu. Teng Hai San menjadi aseran, serunya, pemerintah boleh menetapkan keputusannya, kita kaum Lok Lim juga punya peraturan Lok Lim sendiri, kita tidak terima gaji dari pemerintah, kenapa kita harus patuh kepada keputusan pemerintah? Ucapan Teng Chechu memang tidak salah, kalau saudara-saudara kaum Lok Lim ingin membentuk pasukan Sukarla, maka harus memikirkan kepentingan rakyat banyak, sambung sulem. Kita akan sokong keputusan pemerintah jika menguntungkan rakyat banyak, kalau merugikan tentu akan kita tolak. Penyerbuan Mongol ke Tionggoan mengenai kepentingan bangsa, yang terbunuh adalah bangsa kita, kenapa kita malah membantu dan bekerja sama dengan mereka? Tun Ih Chechu berteriak dengan muka merah, melulu gabungan kaum kita yang tiada artinya ini, apakah mampu membendung musuh dan melawan serbu antar-tar Mongol? Betapapun juga negeri Song adalah tanah air kita, Kaisar Song adalah raja kita, maka aku mengusulkan taat kepada keputusan pemerintah. Begitulah kedua pihak saling tidak mau mengalah dan makin meruncing ucapan masing-masing pihak, kedua pihak sama-sama mempunyai pendukung, suasana ruang sidang menjadi ribut. Chechu tua Gohing dari Pak Bong San ikut bicara, percuma kira kita ribut begini. Ular juga mesti ada kepalanya. Maka menurut pendapatku, lebih dulu kita harus memilih seorang Beng Cu, habis itu kita harus patuh kepada perintah Sang Beng Cu. Gohing adalah angkatan tua kaum Lok Lim, ucapannya tidak saja disokong oleh orang-orang pihak Tun Ihe Chiu, di antara ke-18 Chechu juga ada sebagian besar menyatakan setuju dengan usulnya itu. Segera Teng Hai San bicara pula, sejak Tu Beng Cu meninggal, rasanya tiada seorang pemimpin Lok Lim lagi yang berwibawa. Menurut pendapatku, Beng Cu tidak berarti boleh berbuat sesukanya, segala urusan harus mengutamakan musyawarah. Semua orang sama menyatakan akur dalam hal pemilihan Beng Cu baru. Maka Ting Hui dari Tiaung Hao Ukan, salah seorang pemimpin ke-18 Chechu, segera berkata, mendiang Tu Beng Cu dahulu dipilih sebagai Beng Cu karena beliau adalah Chechu dari Long Siasan yang terbesar di kalangan Lok Lim kita. Sekarang Long Siasan dipimpin oleh Nona Tuhong, maka adalah pantas dan kayak jika kedudukan. Beng Cu ini diwariskan sekalian kepada Nona Tuhong saja. Hektometer, bukankah Tu Perkseng masih punya seorang anak laki-laki di sini jengek Tun Ih Tiu? Kalau mau bicara tentang ahli wariskan lebih tepat harus diwariskan kepada Tuhong Leong, putra mendiang Tu Beng Cu. Ah, Chai Hai punya kepandaian apa sehingga berani melampaui Tun Ih Tiu yang lebih bijaksana dan punya nama, bahkan mendiang ayahku biasanya juga sangat kagum kepada Tun Ih Chai Chu. Maka kedudukan Beng Cu adalah lebih pantas kalau dipegang oleh Tun Ih Chai Chu, demikian Tuh Leong. Serentak begundal Tun Ih Chiu bersorak menyatakan setuju, teriak mereka, Tu Xiao Chiu memang seorang yang punya pandangan jauh. Kedudukan Beng Cu memang lebih tepat diduduki oleh seorang yang lebih berpengalaman, maka maksud baik Tu Xiao Chiu tadi hendaklah jangan ditolak oleh Tun Ih Chai Chu. Tun Ih Chiu pura-pura sungkan, katanya, Ah, usiaku sudah tua, mana aku sanggup memikul tugas seberat ini. Tapi kalau kalian sudah sepakat, apa boleh buat, terpaksa aku bertindak sekuat tenaga, nanti dulu mendadak Song Tilun berteriak. Pemilihan belum lagi dilakukan, tidakkah Tun Ih Chai Chu terlalu tergesa-gesa mengucapkan kata-katamu itu? Aku saja sudah rela, apakah budak cilik seperti Tuh Hang juga berani merebut Beng Cu dengan Tun Ih Lo Chiam Pua Seru Tuh Leong Gusar? Kau rela mengalah adalah urusanmu, yang pasti kami tetap mendukung Nona Tuh Hang, jawab Song Tilun. Cepat Tuh Hang berdiri, serunya, kalian jangan ribut dulu, dengarkanlah kataku. Hektometer, coba apa yang akan kau katakan, ingin kulihat betapa tebal kulitmu kamu, jengek Tuh Leong. Cuh Hang tidak menggubrisnya, ia mulai bicara, urusan yang paling penting sekarang adalah care bagaimana kita harus melawan serbuan Mongol. Maka menurut pendapatku Beng Cu yang dipilih nanti harus disebut sebagai Beng Cu pasukan Sukarela, dengan demikian pejuang-pejuang dari luar kalangan Lok Lim juga dapat ditampung dan para cecu yang hadir sekarang adalah pula pimpinan pasukan Sukarela di tempat masing-masing. Namun orang yang dicalonkan menjadi Beng Cu nanti tidak harus berasal dari kalangan Lok Lim. Teng Hai San yang pertama menyatakan akur, menyusul para cecu juga memberi suara setuju. Tapi dengan tertawa dingin, Tuh Leong menanggapi, aku tidak peduli dari kau mana orang yang akan menjadi Beng Cu, yang jelas kau tidak sesuai untuk menjadi Beng Cu. Betul juga ucapanmu, aku memang tidak sesuai untuk menjabat Beng Cu, jawab Tuh Hang. Tugas yang paling utama sekarang adalah tartar Mongol, maka Beng Cu baru nanti tidak hanya ilmu silatnya harus tinggi, bahkan harus mahir pula ilmu militer. Sekarang aku sudah mempunyai seorang calon yang tepat, tentunya para hadirin dapat menyetujuinya. Siapa tanya Tuh Leong? Dia tak lain tak bukan adalah Li Siow Hiap, Li Eh Sulem yang baru pulang dari Mongol ini sahut Tuh Hang. Sulem sendiri terkejut, cepat ia berseru, Hi, mana boleh jadi? Aku adalah orang baru, selamanya tiada hubungan apa-apa dengan para kawan di sini. Tuh Hang lantas melanjutkan, pertama Li Kong Cu adalah keturunan keluarga Pang Lima Perang dan tentu mahir ilmu militer. Kedua, dia adalah murid Kok Tai Hiap dari Siow Lin Pei, asal usulnya sudah jelas dari perguruan yang ternama dan aliran yang terpuji, bila menjadi Beng Cu tentu akan menarik para pahlawan di luar kalangan Lok Lin untuk menggabungkan diri. Ketiga, dia baru pulang dari Mongol dan cukup memahami keadaan musuh, untuk menghadapi musuh yang kuat kita perlu tahu akan kekuatan pihak sendiri dan paham akan kekuatan musuh. Li Sulem memenuhi ketiga syarat ini, maka menurut pendapatku tiada calon Beng Cu lain yang lebih cocok daripada dia, kiranya di antara ke-18 cecu yang diundang oleh Tuh Hang sudah ada separoh telah dihubungi oleh Tuh Hang, yang lain juga lantas menyatakan setuju demi mendengar urayanya cukup beralasan. Li Sulem sendiri bermaksud menolak, tapi Bing Sia lantas berkata, kau harus berani memikul tugas berat ini. Apakah kau sudah lupakan dendam keluarga dan negara? Jika kau ingin menuntut balas, melulu tenaga seorang saja tidaklah cukup. Apalagi soalnya bukan cuma urusanmu sendiri saja, kita telah mencurahkan segenap harapan dan cita-cita ke atas pundakmu, kenapa kau malah mengelakkan diri? Karena teguran Bing Sia yang mengutamakan tugas berdharma bakti kepada Nusa dan bangsa itu, terpaksa Sulem tidak bersuara lagi. Tapi Tuh Leong lantas berteriak, biarpun yang akan dipilih adalah Beng Cu pasukan Sukarla dan tidak harus berasal dari tokoh Lokling, tapi calonnya harus pula seorang yang punya nama baik dan bijaksana. Apakah sekongkol dengan tartar Mongol termasuk terhormat dan bijaksana ejek song tilun? Kata-kata ini membuat air muka Tun Ih Chiu dan Tuh Leong berubah seketika. Dengan gusar Tuh Leong berteriak, berserikat dengan Mongol, ini adalah keputusan pemerintah, pula sidang sekarang juga belum mengambil sesuatu ketetapan, berdasarkan apa kau menuduh orang yang pro-Mongol sebagai pihak yang berdosa? Ya, maka soal paling penting sekarang adalah memilih dahulu Beng Cu baru agar dapat melaksanakan langkah kaum Lokling kita, kata Teng Hai San. Karena sekarang Tuh Leong dan Chiu Hang sudah melepaskan hak berebut Beng Cu, maka yang tinggal hanya dua calon saja yaitu Tun Ih Chiu dan Li Su Lem, masing-masing sama mempunyai pendukung tersendiri. Menurut peraturan Lokling, bila ada persengketaan tentang kedudukan Beng Cu, maka harus ditentukan melalui ilmu silat masing-masing, kata Goh Hing sebagai angkatan tua. Tadi Nona Tu sudah mengatakan, ilmu silat bukan segi terpenting dalam perjuangan melawan Tartar, kata Chok Bo. Dahulu Tuh Beng Cu dipilih Beng Cu juga berdasarkan pertandingan di tengah para calon yang lain, ujar Goh Hing. Rupanya dia telah dijanjikan sesuatu oleh Tun Ih Chiu sehingga berulang ia berpegang teguh kepada peraturan Lokling. Tampaknya dia ingin adil, tapi sebenarnya membela pihak Tun Ih Chiu. Serentak begundal Tun Ih Chiu bersorak menyatakan setuju, benar seorang Beng Cu memang harus memiliki kepandayan yang tinggi. Yang menang menjadi raja, kenapa mesti banyak bicara maklum bahwa Tun Ih Chiu adalah tokoh Lokling yang namanya sama tenarnya dengan Tu Park Seng, setelah Tu Park Seng meninggal bicara ilmu silat tentu dia yang paling kuat bila ditentukan secara bertanding. Pihak Tuh Hang sudah tentu tahu Goh Hing membela pihak Tun Ih Chiu, tapi urusan sukar dicapai persepakatan, terpaksa mereka mengikuti peraturan yang dikemukakan itu. Segera Teng Hai San berkata, pertandingan boleh dilakukan secara bergilir oleh jago-jago yang diajukan masing-masing pihak. Bila salah satu pihak sudah tidak sanggup bertanding lagi dan rela mengaku kalah, maka pihak yang menang boleh mengajukan calon Beng Cu yang didukungnya. Demikian bukan peraturannya benar, jawab Goh Hing. Tapi calon Beng Cu juga harus ikut bertanding dan harus memenangkan pertandingan. Nah, sekarang masing-masing pihak boleh menampilkan jago masing-masing. Tun Ih Chiu menjaga harga diri, sudah tentu ia tidak maju pertama. Dalam pihaknya ada dua tokoh yang berilmu tinggi-silap tinggi, yaitu Liu Tong Tian, Cechu Dar Haksin Kang, ilmu pedangnya Lian Goan Toat Beng Kiam Hoat, ilmu pedang pencabut nyawa, yang meliputi tujuh jurus terkenal Li Hai. Seorang lagi A Allah Cui Tinsan, seorang bandit besar dari Liao Tang, Gua Kangnya sudah mencapai tingkatan sempurna yang hampir-hampir kebal terhadap senjata tajam. Begitulah Tun Ih Chiu coba menatap kedua kawannya itu, maksudnya agar mereka maju berkalangan. Tak terduga Liu Tong Tian sengaja menghindarkan pandangannya. Cui Tinsan lebih lucu lagi, ia sengaja duduk diam seperti orang samadhi, pura-pura tidak tahu maksud Tun Ih Chiu itu. Keruan Tun Ih Chiu mendongkol. Katanya kemudian, Keng Chiat, kau saja maju dulu. Oh Keng Chiat adalah Hu Chiu, wakil Tun Ih Chiu sendiri, dengan sendirinya harus menurut perintah. Dengan memegang golok tebal lia lantas maju ke tengah kalangan dan berseru, Li Kong Chiu, maaf aku ingin belajar kenal dengan Siow Lim Kiam Hoat Mu. Mengingat Oh Keng Chiat adalah jago yang sama tingkatnya dengan Tun Ih Chiu, segera Teng Hai San hendak mewakili Li Sulem menerima tantangannya. Tapi mendadak seorang sudah melompat maju. Kiranya Beng Bing Xia adanya. Teng Pepek, kata Bing Xia, sudah lama ku dengar golok Ohlo Chiam Pui yang termasur. Kesempatan ini hendaknya berikan padaku untuk minta belajar ilmu goloknya. Memangnya Teng Hai San tidak yakin akan dapat mengalahkan Oh Keng Chiat, maka majunya Bing Xia menjadi kebetulan baginya, dengan tertawa ia pun menyerahkan babak pertama itu kepada Bing Xia. Sebaliknya Oh Keng Chiat menjadi terkejut, bukannya takut kepada Bing Xia, tapi khawatir mencelakai anak perempuan Kang Lam Tai Hiap Beng Xiaokeng yang disegani itu. Terpaksa ia menghadapi dan berkata, Beng Li Hiap jangan sungkan-sungkan, aku dan ayahmu juga kenalan lama. Biarlah kita bertanding secara persahabatan, kalau menyenggol lantas anggap berakhir saja. Beng Li Hiap silahkan mulai, wampu mohon Ohlo Chiam Pui mengajar tiga jurus lebih dulu, kata Bing Xia. Wah, besar amat mulutnya sehingga mau mengalah tiga jurus lebih dulu, memangnya golok Oh Chechu dianggap sebagai besi karatan belaka demikian Tu Leong mengolok-olok. Hektometer, kau tidak perlu mengadau domba, bila tidak terima sebentar kau boleh maju pula, jengek Bing Xia. Ucapan Bing Xia sebenarnya ditujukan kepada Tu Leong tapi tanpa sengaja telah menyinggung juga harga diri Oh Keng Chiat seakan-akan kemenangan sudah pasti di pihak Bing Xia sehingga sebentar lagi masih akan menghadapi Tu Leong. Dengan mendongkol segera Keng Chiat angkat golok dan menabas dari kanan dan kiri dua kali. Tapi goloknya cuma menyamber lewat di atas rambut Bing Xia tanpa menyenggolnya. Bing Xia sendiri berdiri tegak tenang tanpa menghiraukan serangan itu. Keruan semua orang sama berseru kaget. Rupanya Bing Xia mengetahui serangan-serangan Oh Keng Chiat itu hanya serangan kembangan saja. Walaupun begitu dengan golok yang tebal dan berat itu ternyata dapat digunakan dengan begitu tepat, kemahiran Oh Keng Chiat menguasai senjatanya sungguh harus dipuji pula. Hektometer, di tengah kalangan tidak kenal kawan, setiap gerakan tidak kenal ampun, di sini bukan tempatnya orang beramah tamah jengek Tu Leong pula. Oh Keng Chiat menjadi gusar dan dongkol oleh olok-olok Tu Leong itu. Dia memang sengaja menyerang dengan gerakan pura-pura mengingat dirinya adalah angkatan tua, tapi Bing Xia justru sengaja memberi serangan tiga kali lebih dulu, sudah tentu Keng Chiat juga ingin menjaga harga diri. Kalau cuma di olok-olok Tu Leong saja tidak menjadi soal, kuatirnya Tun Ih Chiu ikut curiga, hal ini bisa runyam. Berpikir demikian, terpaksa Oh Keng Chiat tidak sungkan-sungkan lagi, goloknya lantas bekerja dengan kencang, sekali bacok sekarang bukan serangan pura-pura lagi, tapi serangan maut. Ilmu golok Oh Lo Chiam Puan memang hebat, puji Bing Xia sambil berkelit. Menyusul ia pun mulai melancarkan serangan balasan. Namun Oh Keng Chiat menang dalam hal tenaga, goloknya diputar kencang pula sehingga penjagaan sangat rapat. Berulang Bing Xia gagal menerobos pertahanan lawan. Terpaksa Bing Xia main kegesitan sambil mengitar ke sana kemari untuk mencari kesempatan. Sampai berpuluh jurus ternyata senjata kedua pihak tidak pernah kebentur. Diam-diam Oh Keng Chiat juga mengeluh, lawannya lebih lincah, lama tenaganya sendiri tentu akan terkuras habis jika main kucingan begitu. Hektometer, macam pertandingan apa ini? Kalau berani gebraklah apa mestinya kembali Tu Leong mengolok-olok, sekali tijukan kepada Bing Xia. Belum lenyap suaranya, mendadak Bing Xia berhenti langkah, secepat kilat pedangnya membuat beberapa lingkaran, lingkaran satu disusul dengan lingkaran lain sehingga sinar golok Oh Keng Chiat seakan-akan terkunci, terdengar suara gemerincing nyaring berulang. Diam-diam Tu Leong bergirang karena menyangka si nona terpancing oleh holok-oloknya dan bukan mustahil dalam waktu singkat dapat dikalahkan oleh Oh Keng Chiat. Namun dia ternyata salah sangka. Lingkaran sinar pedang Bing Xia semakin kerap dan semakin rapat, ketika lingkaran sinar itu mendadak mencurah ke bawah, terdengarlah suara terang sekali, golok Oh Keng Chiat yang tebal itu tahu-tahu mencelat terlepas dari cekalan. Kiranya pada waktu Bing Xia berputar tadi telah didapatkan akal membobolkan pertahanan musuh, yaitu putaran pedang yang melingkar yang semakin cepat. Golok Oh Keng Chiat menjadi terselubung oleh lingkaran sinar pedang itu dan sukar melepaskan diri. Ketika lingkaran sinar pedang semakin cepat, sama halnya sepotong batu yang terikat, kalau diputar secepatnya kemudian akan mencelat lepas. Begitulah Bing Xia lantas menyimpan kembali pedangnya lalu berkata, maaf atas kesembronoan wampu. Oh Keng Chiat menjadi malu, ia jemput kembali pedangnya dan mendekati Tun Ih Chiu, katanya, Chai Ha tidak becus sehingga dikalahkan lawan, sejak kini Chai Ha rela mengundurkan diri pulang ke kampung halaman saja, sekarang juga Chai Ha ingin mohon diri. Tun Ih Chiu mengerut kening, jawabnya, kalah atau menang adalah soal lumrah di kalangan pertandingan, engkau masih tetap wakilku kenapa mesti terburu nafsu begitu? Dengan muram Keng Chiat menjawab, sekalipun Chai Chiu dapat memahami kekalahanku, namun Chai Ha merasa malu sendiri. Di bawah Chai Chiu masih banyak satria muda perkasa, orang tua lapuk seperti Chai Ha sudah sepantasnya tahu diri dan menyerahkan tempatnya kepada kaum muda yang lebih tangkas. Habis berkata, tanpa menunggu jawaban Tun Ih Chiu, segera Keng Chiat melangkah pergi. Rupanya ngambeknya Oh Keng Chiat itu tidak melulu merasa malu saja dikalahkan oleh seorang nona muda, soalnya dia tidak tahan atas olok-olok dan ejekan Tui Leong tadi. Tun Ih Chiu sangat mendongkol, tapi di depan orang banyak sudah tentu ia tiap enak memujuk dan menahan kepergian Oh Keng Chiat, sebab hal ini akan lebih membuatnya kehilangan muka, terpaksa ia membiarkan Keng Chiat pergi. Rupanya Tui Leong juga mempunyai perhitungan sendiri, ia tahu anak buah ayahnya telah meninggalkan diaan mendukung adik perempuannya. Tapi kalau dirinya dapat menjadi wakil Tun Ih Chiu, walaupun kedudukannya lebih rendah setingkat, tapi sedikitnya sudah dapat menambal kehilangannya itu. Sebab itulah dia memang sengaja hendak membuat malu Oh Keng Chiat dan membuatnya tidak kerasan dan akhirnya angkat kaki sendiri. Akan tetapi beberapa kata Oh Keng Chiat sebelum pergi rada membuat Tui Leong serba susah. Kata-kata tadi jelas ditujukan kepadanya bahwa ada ksatria muda yang lebih tangkas, maka kalau Tui Leong ingin mempertahankan kehormatannya dia harus maju ke kalangan untuk menggantikan bertanding pula melawan Bing Chia. Di pihak Tun Ih Chiu itu, yang berkepandaian tinggi seperti Liu Tong Tian dan Cui Tinsan jelas tiada niat maju bertanding. Tui Leong merasa dirinya tidak sanggup mengalahkan Bing Chia, maka ia menjadi ragu-ragu. Padahal dia sendiri tadi sudah hombong besar, kalau sekarang ia tidak berani menghadapi Bing Chia, ini benar-benar kehilangan muka yang terbesar. Karena itu terpaksa Tui Leong berbangkit dan bermaksud maju. Tiba-tiba seorang laki-laki tegap mendahului maju ke depan dan berseru, Nona Beng, silahkan kau mengasor dulu. Seng Chai Chu, sudah lama aku ingin berkelahi dengan kau, mungkin sekarang ada kesempatan, marilah maju, aku ingin mencoba kau punya sepasang roda. Kiranya laki-laki kasar itu bernama Chiu Tin Hei, adalah sutenya Chui Tinsan. Kepandainya jauh di bawah Seng Su Heng, tapi wataknya berangasan. Pernah satu kali dia bertengkar dengan Song Ti Lun, keduanya sama-sama berwatak keras, seketika mereka menjotos, cuma waktu itu mereka lantas dilerai orang banyak sehingga tidak jadi berkelahi. Tentu saja Tui Leong merasa kebetulan dengan majunya Chiu Tin Hei, katanya dengan lagak satya, baik Nona Beng sudah bertanding satu babak, sudah sepantasnya dia mengasuh dulu. Sudah tentu Bing Xia dapat merabah kelicikan orang, jengeknya, hektometer, boleh kau menyelami dulu kera bagaimana melayani ilmu pedangku dan maju dalam babak berikutnya. Begitu Song Ti Lun segera juga terima tantangan Chiu Tin Hei tadi mula-mula mereka bertanding senjata. Chiu Tin Hei pakai gaman Toya dari bongkotan rotan, Toya yang keras lemas. Sebaliknya Song Ti Lun memakai sepasang roda tajam dari baja. Sifat kedua orang sama-sama berangasan, begitu maju lantas berhantam tanpa banyak bicara. Begitu hebat pertarungan mereka berdua sehingga lebih 50 jurus sudah lalu masih belum tampak kalah dan menang, bahkan makin lama keduanya makin tangkas. Akhirnya Chiu Tin Hei kehilangan sabar, tanpa peduli roda lawan yang diputar begitu kencang, segera toyannya mengempelang sekuatnya dari atas. Ketika Song Ti Lun angkat kedua rodanya dan mencakup ke atas, maka terdengar suara terang yang memekak telinga. Di tengah suara nyaring itu terdengar pula suara kerak yang keras. Serentak para penonton sama berdiri dengan metu, terbelalak untuk melihat bagaimana akibat hantaman keras lawan keras itu. Ternyata kedua seteru, di tengah kalangan sama-sama melompat mundur. Toya di tangan Chiu Tin Hei tinggal sebagian pendek saja, sebaliknya sebuah roda Song. Tilun mencelat ke udara, roda yang lain juga rompal beberapa buah giginya. Rupanya Toya terjepit patah oleh kedua roda, sebaliknya Song Tilun juga tidak tahan oleh tenaga kempelangan Toya yang dasyat itu. Sulem bersyukur karena kedua pihak sama-sama tidak cedera apa-apa, kedua orang itu sama-sama mempunyai watak yang polos, maka Sulem mengira mereka akan mengakhiri pertandingan sampai di situ saja. Tak terduga Chiu Tin Hei mendadak menubruk maju lagi sambil berseru, sekarang aku ingin belajar kenal dengan ilmu pukulan Song Toako dari nadanya yang memanggil Toako kepada lawan, jelas Chiu Tin Hei sudah menaruh hormat kepada Song Tilun. Tentu saja Song Tilun juga tidak mau mengalah, serunya, baik, sudah lama aku pun kagum terhadap ilmu pukulan Gohengkun Chiu Toako yang hebat, kebetulan hari ini kita dapat mencobanya di sini, habis berkata, ia lemarkan rodanya dan pasang kuda-kuda, segera kedua orang mulai berhantam lagi. Kembali para penonton iut berdebar lagi karena pertarungan yang ramai itu. Gohengkun, ilmu pukulan kebanggaan Chiu Tin Hei mengutamakan serangan melulu. Gebrakan pertama telah ditangkis oleh Song Tilun secara keras melawan keras, dua arus tenaga kebentur dan ternyata sama kuat. Mendadak Song Tilun menggertak, dari pukulan berubah menjadi tendangan, kakinya susul-menyusul melayang ke atas. Bagus sambut Chiu Tin Hei sambil mengegus ke samping. Berbareng dengan ngerak cepat telapak tangannya menyorong betis lawan. Kedua orang sama-sama cepatnya, berturut-turut Song Tilun menendang beberapa kali, beruntun Chiu Tin Hei juga memotong beberapa kali, tendangan Song Tilun tidak kena sasaran, tabasan Chiu Tin Hei juga tidak kena, keduanya tetap sama kuat. Tendangan berantai seperti dilakukan Song Tilun itu tidak tahan lama, terpaksa ia menpukulan pula sehingga keduanya kembali serang-menyerang dengan ngesit. Lama Song Tilun menjadi tidak sabar, ia pasang kuda-kuda kuat, di tengah pukulannya disertai pula Kim Najiu Toat, mencengkeram dan membetot. Secara membadai Chiu Tin Hei melancarkan serangan gencar, namun Song Tilun tetap berdiri dengan kukuh, sedikit pun tidak terdesak mundur. Keadaan demikian mau tak mau membuat kedua belah pihak sama-sama mengagumi pihak lawannya. PA saat yang menentuka, mendadak kepalan Chiu Tin Hei menghantam batok kepala Song Tilun dengan sekuat tenaga. Cepat Tilun menangkis sambil balas menyerang. Tapi tenaga kepalan lebih kuat dari paat telapak tangan, sakit juga telapak tangan Song Tilun, terpaksa dia urungkan membetot, tapi terus dikipatkan ke samping sehingga tenaga pukulan lawan dipatahkan. Chiu Tin Hei ternyata sangat kepala batu, setelah hantamannya gagal, seharusnya dia mundur dulu untuk ganti serangan Alin. Tapi dia tidak mundur, sebaliknya malah melangkah maju, kepalan terus menerobos dari bawah ke atas, langsung ia tonyor muka lawan. Nama pukulan ini disebut Ciong Tian Bao atau Meriam Menembus Angkasa Liha Ai luar biasa. Dengan menggunakan pukulan ini Chiu Tin Hei sudah bertekad mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Di tengah jerit kaget orang banyak karena menyangka Song Tilun pasti terkena pukulan yang hebat itu. Tak terduga mendadak Song Tilun memutar tubuh sedikit, tangan terus membalik untuk mencengkeram sambil membentak, kena berbareng telapak tangan lain menyusup di bawah ketiak Chiu Tin Hei, kedua tangan bekerja sekaligus karena tekukan itu, seketika tulang lengan Chiu Tin Hei dipatahkan. Chiu Tin Hei menggerung kesakitan, berbareng kepalanya juga menghantam dan tepat mengenai dada, Song Tilun terpental 2-3 meter jauhnya. Sebaliknya saking kesakitan kerenat tulang patah, Chiu Tin Hei jatuh kelengar. Dengan kuatir cepat Liu Sam Nimar berlari maju untuk menolong seng suami. Chiu Tin San juga lekas-lekas. Memburu maju untuk membangunkan sutenya. Tapi sebelum Liu Sam Nimar mendekati seng suami, tahu-tahu Song Tilun sudah melompat bangun. Maka legalah hati Sam Nimar mengetahui suaminu ya tidak terluka parah. Begitu melompat bangun Song Tilun lantas berseru, kepandaian Chiu Toa ko sungguh hebat, aku perpukul roboh dan terluka, babak ini aku terima mengaku kalah habis berkata baru, darah segar tersembur dari mulutnya. Bahwasannya Song Tilun terima mengaku kalah, hal ini sungguh diluar dugaan para ksatria. Biarpun Tilun terluka dan muntah darah, tapi lawan lebih parah. Kalau dinilai sepantasnya Chiu Tin Hei di pihak yang kalah. Rupanya setelah pertarungan sengit tadi, diam-diam timbul rasa kagum dan hormat antara Song Tilun dan Chiu Tin Hei. Karena terpaksa Song Tilun harus mematahkan tulang lengan orang, dalam hati ia merasa tidak enak, makanya terima ngaku kalah sebagai tanda hormat pada lawannya. Saat itu Chiu Tin San lagi mengurut-urut tubuh Chiu Tin Hei sehingga keadaan Tin Hei sebenarnya dalam keadaan setengah sadar. Ketika mendengar ucapan Song Tilun, tanpa menghiraukan lengan yang kesakitan itu, cepat ia pun berseru, tidak, tidak bisa. Mana boleh aku dianggap menang? Lukaku lebih parah daripadamu sudah tentu aku yang kalah, aku tidak mau terima kemurahanmu, kalau orang berebut menang adalah kejadian lumrah, tapi sekarang mereka berebut saling mengaku kalah keruan semua orang sama merasa geli dan kagum pula. Segera Teng Hei San menengahi, Sudahlah, kedua ksatria memang sama-sama laki-laki sejati dan berjiwa ksatria. Pertandingan kalian tadi biar dianggap seri saja, buat apa mempersoalkan luka parah dan luka ringan segala. Ucapan ini memang cocok dengan pikiran semua orang, maka kedua pihak juga tidak menyanggah. Tun Ih Chiu mengeluarkan obat luka untuk Chiu Tin Hei, lalu menolongnya pula dengan mengapi tulang lengan yang patah itu dengan dua potong papan. Caranya mengobati sungguh cekatan. Lalu katanya kepada Chui Tin San, Sutemurlah mengaku kalah, sungguh seorang ksatria sejati. Tapi Song Tilhun hanya jago kelas dua di dunia lokling, apakah kau tidak khawatir orang lain memandang rendah kepada Ngo Heng Kun kalian? Chui Tin San cukup tahu bahwa ucapan Tun Ih Chiu itu bernada memancing kemarahannya. Tapi karena orang tengah menolong sutenya, pula menyangkut kehormatan perguruan, maka walaupun enggan membela pihak Tun Ih Chiu terpaksa Chui Tin San menjawab, Tun Ih Chiu, orang si Chui cukup tahu memberdakan antara budi dan sakit hati. Bahwa engkau telah menolong suteku, tentu aku akan mencari jalan untuk membalas kebaikanmu. Dalam PAA itu ketika Liu Sam Niu hendak memapah kembali suaminya ke sana, tiba-tiba pihak Tun Ih Chiu melompat maju seorang sambil berseru, Liu Sam Niu, tunggu dulu. Oh, kiranya Pok Chichu, kata Liu Sam Niu sambil menoleh. Apakah Pok Chichu bermaksud memberi pelajaran juga? Benar, kata orang itu. Sudah lama aku mendengar permainan cambuk dan senjata rahasia Sam Niu yang liai, maka mumpung sekarang bertemu di sini, aku menjadi ingin belajar kenal dengan kepandayan Sam Niu tersebut. Kiranya orang ini bernama Pok Tohlem dan Rjuluk Tupiwan, sikera bertangan banyak, terkenal dengan kepandayan menggunakan MGI, senjata rahasia. Tapi sejak Liu Sam Niu memuncul di dunia Kangou, dia menjadi punya saingan dalam hal MGI. Seperti kata peribahasa satu gunung tidak mungkin hidup dua hari mau, makanya dia sudah lama ingin mencari Liu Sam Niu untuk bertanding. Sudah tentu Liu Sam Niu tidak manda dipandang pengecut, segera ia terima baik tantangan orang, jawabnya ah, kepandayan Pok Chichu juga sudah lama kukagumui. Bila Pok Chichu sudi memberi pelajaran, silahkan mulai saja. Sebagai tamu, silahkan Sam Niu saja mulai lebih dulu jawab Pok Tohlem. Nadanya ramah, tapi sikapnya angkuh. Di kalangan Lok Lim sebenarnya nama Pok Tohlem tidaklah begitu harum, apalagi sikapnya yang angkuh sekarang, tentu saja Liu Sam Niu mar mendongkol. Segera ia ayun cambuknya tanpa sungkan-sungkan lagi. Tar, cambuknya lantas menyabet. Pok Tohlem menggunakan senjata Boan Koan Pit, Potlot Baja. Pada umumnya Boan Koan Pit terdiri dari sepasang, tapi Pok Tohlem hanya memakai sebuah saja, hanya ukurannya lebih panjang daripada biasa sehingga dapat pula digunakan sebagai tombak. Ketika cambuk Liu Sam Niu mar menyabet tiba, segera ia menyempuk dengan Boan Koan Pitnya. Begitulah pertandingan kembali dimulai pula dengan sengit. Setelah berpuluh jurus, Amdadak Cusambuk Liu Sam Niu melibat di batang Potlot lawan. Sekonyong-konyong Pok Tohlem menggertak sekali, Potlotnya menyendal sehingga cambuk lawan tergetar lepas. Di tengah bayangan cembuk itu Pok Tohlem terus menubruk maju, Potlotnya terus menotok ihgi hiat lawan. Cepat Liu Sam Niu berkelit, tubuhnya melompat ke sana dan cambuknya juga berputar, di mana ujung cambuknya menyamber, tahu-tahu kopiah Pok Tohlem sudah tersabet jatuh. Sementara itu Liu Sam Niu telah memutar balik, katanya dengan dingin, Pok Cicu, apakah kau perlu mengasuh sebentar? Rupanya Liu Sam Niu telah melancarkan serangan cambuk yang hebat, lebih dulu ia libat Potlot lawan, setelah tak berhasil merampas senjata musuh, segera ia menyabet pula dan akhirnya kopiah lawan tersabet jatuh. Bicara tentang tenaga dalam memang Pok Tohlem lebih kuat, dia dapat menggetar lepas cambuk lawan yang melilit Potlotnya itu, tenaga dalamnya jelas jauh lebih tinggi daripada Liu Sam Niu. Tapi bicara tentang tipu serangan jelas Pok Tohlem sudah kalah satu jurus, sebagai tokoh ternama di kalangan Lok Lim seharusnya dia mengaku kalah. Tapi karena dia mengetahui tenaga dalam sendiri lebih kuat daripada lawan, pula kepandayan sendiri yang paling diandalkan belum lagi dikeluarkan, mana dia mau menyerah begitu saja. Begitulah Prok Tohlem telah mendengus, berbareng ia menyambitkan tiga buah senjata rahasia metu uang yang terbagi tiga juruan, atas tengah bawah, masing-masing mengarah batok kepala, dada dan dekat selangkangan. Di sinilah Liu Sam Niu memperlihatkan pula ketangkasannya, sedikit menunduk ia hindarkan metu uang yang menyambar ke batok kepalanya itu, berbareng ia menyempuk sehingga metu uang yang mengarah dadanya disabat jatuh, pada saat yang sama sebelah kakinya juga mendepak sehingga metu uang bagian bawah mencelat pergi. Rupanya sepatunya pakai lapisan sol besi sehingga tidak takut pada senjata rahasia sekecil itu. Yang satu menyerang dengan cepat, yang lain juga menghindar dengan bagus, serentak bersoraklah para penonton. Ternyata Prok Tohlem tidak memberi kesempatan bernapas bagi Liu Sam Niu, menyusul senjata rahasia lain dihamburkan pula, sekarang terdiri dari tiga buah metu bor. Namun dengan carry yang indah, semua senjata rahasia Prok Tohlem kembali dihilangkan pula oleh Liu Sam Niu. Pok Cecu, senjata rahasia apalagi yang kau miliki, silahkan gunakan saja semuanya serulius Sam Niu dengan tertawa. Olok-olok ini tentu saja membuat Prok Tohlem menjengkol. Betapapun ia adalah jagoan Lok Lim yang sudah terkenal, dia tak ingin dipandang hina oleh orang lain, terpaksa ia menjawab dengan tertawa, baiklah, sekarang giliranku menyaksikan kemahiran Sam Niu. Ah, Pok Cecu terlalu rendah hati, ujar Liu Sam Niu. Kepandaianku yang tak berarti ini masih perlu petunjuk-petunjuk Pok Cecu nanti. Habis berkata segera Liu Sam Nimar menghamburkan tiga buah pisau sekaligus. Akan tetapi Pok Tohlem juga sengaja pamer, ia menyambitkan tiga buah metu uang sehingga ketiga pisau lawan dibentur jatuh. Menyusul Liu Sam Nimar menghamburkan lagi enam pisau, kira menyambernya pisau itu lain daripada yang lain, tidak langsung menuju sasaran, tapi berputar-putar si udara dan ada yang saling bentur. Pok Tohlem menjadi heran permainan apakah itu. Tanpa pikir ia lantas merogoh segenggam metu uang pula terus ditaburkan di udara, jadi metu uang itu berjumlah lebih banyak daripada pisau terbang, maka terjadilah hujan pisau dan metu uang. Namun metu uang itu tidak seluruhnya bisa membentur pisau, soalnya pisau itu lebih dulu saling bentur dan terpental sehingga arahnya telah berganti, habis itu pisaunya terus membalik dan menyamber ke arah Pok Tohlem. Keruan Pok Tohlem terkejut, pisau yang menyamber tiba-tiba itu jaraknya terlalu dekat, dalam keadaan kepepe terpaksa Pok Tohlem melindungi kepalanya dengan boan keampit, berbareng ia menjatuhkan diri ke tanah terus berguling-guling ke samping. Maka terdengarlah suara terang tering dua kali, dua pisau kena disampuk jatuh oleh boan keampitnya, dua pisau lagi menyamber lewat pundaknya, dua pisau lain jatuh di belakangnya dan hampir-hampir menancap di pahanya. Walaupun tidak sampai terluka oleh pisau terbang itu namun Ker Pok Tohlem menghindar kelihatan sangat konyol. Waktu ia melompat bangun lagi, bajunya sudah kotor, kaki dan tangannya juga berlepotan tanah. Teringat keadaannya yang berbahaya tadi, diam-diam Pok Tohlem bersyukur dirinya dapat mengelak pada waktunya. Ia pikir pertandingan ini tentu dapat dianggap seri mengingat dirinya tidak sampai terluka. Baru dia hendak buka suara, tiba-tiba kulit kepalanya terasa sakit perih seperti digigit semut. Pada saat itulah Song Tilun sedang menanggalkan kopiahnya dan berkata, Wah, pertarungan sengit kalian membuat aku ikut berkeringat kegerahan. Anehnya sambil bicara sorot metu Song Tilun menatap ke atas kepala Pok Tohlem. Sudah tentu Pok Tohlem merasa curiga, ia pikir apakah diri sendiri telah kecundang? Cepat ia pun menanggalkan kopiah sendiri. Waktu diperiksa, ternyata di atas kopiah itu menancap tiga batang BW HOA ciam, jarum, yang lembut. Hanya kelihatan ujung jarum menonjol sedikit. Orang lain pasti tidak melihatnya kalau tidak diperiksa dari dekat. Dari ujung jarum yang mengkilat itu, Pok Tohlem tahu jarum itu tidak berbisa, lega juga hatinya. Sebagai ahli senjata rahasia segera ia menyadari apa yang sudah terjadi tadi. Kiranya BW HOA ciam itu disambitkan lius emnio bercampur dengan pisau terbang, jarum itu lembut sekali, Pok Tohlem hanya dapat menghindarkan pisaunya, tapi sukar menghindarkan samberan jarum. Diam-diam Pok Tohlem membatin, kalau lawan berhati keji dan jarum itu mengarah pelipis atau hiatu lain yang mematikan, tentu sejak tadi jiwanya sudah melayang. Jelas pihak lawan sengaja bermurah hati agar dia tidak malu di depan banyak orang. Terima kasih dan malu pula rasa Pok Tohlem. Segera ia memberi hormat dan berkata, kepandayan M.G. Liu Hing Chu memang jauh di atasku, orang si Pok ini terima mengaku kalah. Sudah tentu banyak orang merasa heran, ada yang berteriak, Pok Che Chu belum lagi kalah, mengapa sudah menyerah ia, pertandingan babak ini harus dianggap seri. Tapi Tun Ih Chu cukup mengetahui duduk perkara, dengan muka bersengut ia berkata, buat apa ribut? Kalah atau menang adalah soal biasa di kalangan pertandingan, mengapa banyak urusan eh, Chuwi Heng, keadaan sutemu tentu tidak berhalangan bukan? Dengan sendirinya Chuwi Tinsan tahu maksud Tun Ih Chu, terpaksa ia mesti membela orang yang telah mengundangnya, maka pelahan ia tampil ke tengah kalangan dan berkata, mumpung hari ini kita bertemu di sini, Maka orang si Chuwi juga ingin belajar kenal dengan para hadirin, silahkan ksatria mana yang sudi memberi pelajaran? Kepandaian Chuwi Tinsan yang terkenal adalah Tai Lik Kim Kong Chiang, pukulan bertenaga raksasa, semua orang tahu kepandaiannya jauh di atas sutenya, yaitu Chu Tin Hei. Maka suka rasanya mencari seorang yang mampu menandinginya dengan sama kuat. Chu Hang pikir yang dipat mengalahkan Chuwi Tinsan mungkin cuma Li Sulem, tapi Li Sulem perlu menahan diri dan memupuk tenaga untuk menghadapi Tun Ih Chu nanti. Pula Chuwi Tinsan terkenal dengan ilmu pukulan, kalau Li Sulem mengalahkan dia dengan pedang juga tidak gemilang kemenangannya. Sedang Chu Hang menimbang siapa jago yang akan diajukannya, tiba-tiba tertampak Teng Hai San melangkah maju, serunya, sebenarnya tua bangka macam diriku sudah tidak pantas berebut menang dengan Chuwi Heng, tapi pertandingan ini dilakukan berdasarkan persahabatan, menang atau kalah adalah soal sepele, maka tiada jeleknya aku main dengan Chuwi Heng beberapa jurus saja. Teng Hai San terkenal dengan kepandaian Tai Sui Pijiu, yakni ilmu pukulan dengan telapak tangan yang dasyat. Di masa mudanya pernah sekaligus dia mengalahkan tujuh jagoan terkenal di Hok Siok. Hanya saja sebagaimana dikatakannya tadi, usianya sudah lanjut, sebab itulah dalam pertimbangan Chu Hang tadi tidak pernah menginginkan mengajukan dia sebagai jagonya. Begitulah Chuwi Tinsan lantas menyambut, jika Teng Lo Chiampu Sudi memberi pelajaran, sungguh aku merasa sangat beruntung. Sudah lama ku dengar Tai Sui Pijiu yang hebat, biarlah kita coba saja dalam hal ilmu pukulan. Sebagai kaum muda, segera Chuwi Tinsan mendahului menyerang sebagai tanda hormat kedalawan. Telapak tangannya mendorong pelahan ke depan Teng Hai San juga sudah siap, ia menunggu seranaknya orang sudah mendekat baru mendadak memapak dengan telapak tangan pula belang. Terdengar suara keras, Chuwi Tinsan tergentak mundur dua tiga tindak. Orang-orang di pihak Chu Hang sama bergerang dan bersyukur Teng Hai San ternyata tua keladi, bisa jadi Chuwi Tinsan sebentar lagi akan direbohkan olehnya. Akan tetapi Teng Hai San sendiri cukup paham bahwa bukan saja Chuwi Tinsan sengaja mengalah sejurus, bahkan tenaga belum dikerahkan sepenuhnya. Pukulan Chuwi Tinsan itu disebut Liong Bun San Kik Lang, ombak mendampar tiga kali di gerbang menaga, kalau tenaga pukulannya dilancarkan seluruhnya, maka berturut-turut akan terpancar tiga gelombang kekuatan yang satu lebih hebat daripada yang lain. Namun Chuwi Tinsan tadi hanya mengerahkan gelombang tenaga pertama saja, lalu bertahan dan mundur. Chuwi Tinsan sendiri tak menduga akan tergentar mundur. Semula ia mengira usia Teng Hai San sudah lanjut, kalau terlalu kuat menggunakan tenaga bisa jadi lawan itu tak tahan. Tapi setelah bergerak satu jurus baru diketahui kekuatan pukulan Teng Hai San ternyata di atas penilaiannya walaupun masih kalah kuat daripada tenaga pukulan dirinya. Orang persilatan paling mengutamakan nama kebaikan atau kehormatan, biarpun Chuwi Tinsan tidak ingin mencelakai kaum tua, tapi juga tidak mau dikalahkan. Maka sesudah menjajal satu jurus tadi, lamban launia mulai menambahkan tenaga pukulannya. Pertarungan segera mulai tegang. Tidak lama kemudian, kepala Teng Hai San mulai mengepulkan hawa tipis, yaitu hawa yang menguap dari air keringatnya. Sebaliknya Jidat Cuitin San tidak tampak sebutir keringat pun. Diam-diam Teng Hai San merasa khawatir, biarpun nampaknya tidak bermaksud mencelakai lawan yang sudah tua, tapi dalam pertarungan sengit itu bukan mustahil akan terjadi cedera yang susah dielakan. Ia menyayangkan Teng Hai San mengapa tidak mau mengaku kalah saja daripada bertahan secara susah payah. Rupanya Teng Hai San tidak tahu kedua orang yang bertanding itu pun punya pikiran serupa dengan dia. Soalnya Teng Hai San itu hidupnya paling tergila kepada ilmu silat, sudah lama ia mengagumi Tai Likim Kong Chi yang lawan, maka sedapat mungkin ia bertahan agar bisa mengetahui sampai di mana ilmu pukulan lawan selengkapnya. Cuitin San juga sudah memikirkan kalau pertarungan itu dilanjutkan, biarpun Teng Hai San akhirnya tak dilukai tentu juga akan jatuh sakit payah karena terlalu banyak keluar tenaga itu. Segera ia memberi suatu gerakan pancingan agar kedua tenaga Teng Hai San menyerang dari depan tengah, berbareng itu ia lantas menarik, diangkat dan ditolak, dengan pelahan Teng Hai San ditolak ke samping beberapa langkah jauhnya. Tiga kali gerakan menarik, angkat dan ditolak ke samping itu dilakukan sekaligus dengan cepat, sebelum semua orang melihat jelas caranya ia bergerak itu, tahu-tahu Cuitin San sendiri juga tergentar mundur beberapa tindak. Setelah Teng Hai San dapat menahan tubuh sendiri dan baru saja hendak bicara, tiba-tiba Cuitin San sudah mendahului buka suara, ilmu pukulan Teng Lociampuem memang hebat, atas kesudian mengalah sehingga pertarungan ini berakhir dengan seri. Akan tetapi Teng Hai San lantas terbahak, lalu berkata dengan gegetun, ah, aku sudah tua, sudah tak berguna lagi. Pertarungan ini jelas Cui Lote yang telah mengalah Pak aku, mana berani aku menerimanya sebagai seri. Jelas aku telah kalah. Sejak tadi Tun Ichiu bersengut saja karena Cuitin San tidak bertempur dengan sungguh-sungguh. Kini setelah mendengar ucapan Teng Hai San itu barulah dia merasa senang, segera ia menimrung, keduanya sama-sama ksatria yang terpuji, sungguh hebat. Tiba-tiba Teng Hai San berkata pula, tapi sayang, sungguh sayang-sayang apa Cuitin San melenggak. Kabarnya kau punya Kim Kong Chi yang meliputi 8x8 sama dengan 64 gerakan, sayang aku hanya melihat 48 gerakan saja tadi sehingga belum lengkap, kata Teng Hai San. Cuitin San tersenyum, sahutnya, banyak terima kasih atas pujian Teng Lo Chiampu dan untung Cai Ha tidak sampai kalah. Biarlah di antara hadirin siapa lagi kiranya yang sudi maju memberi pelajaran pula? Menurut aturan, pihak pemenang ada hak buat bertanding lagi satu babak. Maksud ucapan Cuitin San ini pertama menyatakan dia sanggup bertanding lagi, kedua juga secara tidak langsung telah memenuhi permintaan Teng Hai San, asalkan ada orang yang mau bertanding lagi dengan dia, maka dia bersedia mempertunjukkan Tai Lik Kim Kong Chi yang hoat yang meliput 64 gerakan secara lengkap. Tapi dengan demikian Chu Hang sibuk berunding, tiba-tiba seorang laki-laki baju kuning tampil ke muka dan berseru, Cai Hai yang bodoh ini ingin belajar kenal beberapa jurus dengan Cui Cui Chu. Umur orang ini hanya 20-an, wajahnya cakep, lebih mirip seorang anak pelajar daripada diaktakan jago kaum Lok Lim. Anehnya kedua belah pihak sama-sama tidak kenal siapa pemuda ini tentu saja semua orang pada heran dan membatin, siapakah dia? Berani benar. Cuitin San telah menjawab, numpang tanya siapakah nama saudara? Kawan dari garis mana kiranya? Ah, Cai He hanya seorang bubeng siaukat, prajurit tanpa nama, saja di long siasan sini, jawab pemuda baju kuning. Tiba-tiba Tsu Hang menjengek, Hektometer, apakah bubeng siaukat atau pahlawan sejati dan jago ternama, sedikitnya kan punya nama? Dengan pelahan barulah pemuda itu berkata, Cai Hai Shichi bernama In Hong, yang kuharap bukanlah ingin terkenal atau dipuji, tapi dengan tulus hati ingin belajar kenal dengan para tokoh-tokoh kosan. Maka dari itu aku telah tampil secara sembrono, harap para maklum. Chi In Hong, nama ini tidak pernah terdengar demikian semua orang sama melengak. Karena pemuda Shichi itu mengaku dari long siasan, mau tak mau Tsu Hang menjadi sangsi apakah orang ini baru saja datang? Mengapa sebelumnya tak pernah dilihatnya? Jika mau saling tukar pikiran tentang ilmu silat, hendaknya Chi Heng jangan sungkan-sungkan, silahkan mulai demikian. Mencuitin San menanggapi. Segera kedua tangan Chi In Hong mengepal di depan dada dengan sedikit diangkat sebagai tanda penghormatan, lalu ia mengadakan serangan pemukaan dengan menolak kepalan ke depan. Gerak tangan Chi In Hong ternyat lamban tak bertenaga. Para penonton sama berkerut kening. Sebagai jago pihak long siasan, jika kepandainya cuma begitu saja bukankah akan membuat malu pihak yang diwakilinya. Selagi semua orang menilai rendah pemuda baju kuning ini, sementara itu Cui Tin San sudah mengadup pukulan satu kali dengan lawan. Kedua telapak tangan kebentur, tanpa suara dan tiada bunyi, sama sekali berbeda daripada pertandingan Cui Tin San melawan Teng Hai San tadi. Setelah adup pukulan itu, air muka Cui Tin San tampak menunjuk rasa keheran-heranan. Kiranya gerak pukulan Cui In Hong itu tampaknya pelahan tapi tenaga raksasa pukulan Cui Tin San ternyata tidak mampu membuat lawannya bergoyah sedikitpun. Begitu kedua tangan kebentur, segera suatu arus tenaga yang lunak memunahkan tenaga raksasa Cui Tin San itu. Gambaran ini sama seperti sepotong batu besar dilempar ke dalam air. Keruan Cui Tin San terheran-heran, sungguh tidak nyana pemuda cakap ini memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Mau tak mau ia harus berhati-hati bila tidak ingin terjungkal di tangan seorang pemuda yang tak terkenal. Segera ia melangkah maju dengan tipu GW AHO U Ting San, naik harimau mendaki gunung, tenaga dikerahkan hampir penuh, berturut-turut ia menyerang tiga kali dengan dasyat. Namun Cui In Hang tetap mematahkan pukulan lawan dengan kera yang lunak, tertampak tubuhnya bergerak enteng dengan gaya yang indah. Pukulan Cui Tin San yang dasyat itu ternyata tak bisa mengapa-apakan lawannya. Baru sekarang para ksatria ikut terkejut juga. Beng Bing Sia cukup berpengalaman karena sejak. Kecil telah berkelana ikut jejak ayahnya. Dengan suara perlahan ia berkata kepada Tuhong, caranya itu adalah pukulan bertenaga dalam yang paling tinggi. Selamat Tuh Cici sungguh aku tidak tahu bahwa di tempatmu ini ada seorang kosan begini. Bagi Cui Tin San sejak namanya tersohor belum pernah ketemukan tandingan sehebat ini, maka ia menjadi bersemangat. Makin lama makin dasyat pukulannya, angin menderu dengan hebat terbawa oleh setiap pukulannya, 64 gerakan Konkong Chi yang telah dimainkan dengan lengkap dan hebat. Pertarungan sengit ini membuat para penonton ikut berdelebar. Meski Tuh Hang telah mengetahui Cien Hang adalah seorang luwekeh, ahli luwekang, diam-diam dia pun merasa khawatir kalau-kalau pada akhirnya pemuda ini dikalahkan juga oleh tenaga pukulan raksasa Acui Tin San yang dasyat itu. Orang tiak tahu bahwa tampaknya saja hampir seluruh serangan yang dilakukan oleh Cui Tin San, sebaliknya Cien Hang hanya menangkis dan memunahkan daya serangan lawan, hanya terkadang balas menyerang 1-2 kali saja. Tapi bagi Cui Tin San sendiri sebenarnya sudah merasakan daya tekanan setiap jurus serangan lawan itu. Maka akhirnya bukan Cien Hang yang payah, sebaliknya Cui Tin San mulai mandi keringat dan mengeluh dalam hati. Tanpa terasa 64 gerakan pukulan Kim Kong Chi yang telah diulangi Cui Tin San sampai 2 kali. Di tengah pertarungan sengit itu, sekonyong-konyong Cien Hang berkelit dan menubruk ke dalam lingkaran pukulan Cui Tin San, berbareng tangan kanan memegang dan tangan kiri menarik, seketika Cui Tin San tidak mampu berdiri tegak dan melompat ke samping beberapa meter jauhnya dengan tubuh berputar-putar beberapa kali. Setelah berhasil dengan jurusnya Cien Hang juga segera melompat ke pinggir dan sama-sama berputar beberapa kali. Benar-benar tandingan yang sama tangguh, babak ini kembali seri lagi seruli sulem. Padahal ia cukup paham bahwa Cien Hang juga sengaja mengalah kepada Cui Tin San. Tadi Cui Tin San mengalah kepada Teng Hai San dan sekarang Cien Hang melakukan hal yang sama.